Sebanyak 13 pasien orang dalam gangguan jiwa, ODGJ, siap mencoblos pelaksanaan Pilkada Kota Bekasi 2024. Hal tersebut seusai dilakukan proses pencocokan dan penelitian, coklit, data pemilih oleh KPU Kota Bekasi. Komisioner KPU Kota Bekasi, Faris mengatakan, pasien ODGJ di Ayasan Jamrut Biru, Mustika Sari, Mustika Jaya berjumlah 70 orang, namun yang masuk daftar penduduk potensial pemilih, DP4, saat ini berjumlah 13 orang. Dirinya memastikan para penyandang disabilitas mental, PDM, tetap mendapatkan hat pilih, dengan catatan memenuhi persyaratan, alasannya, mereka yang menjalani perawatan, rehabilitasi masih dapat disembuhkan. Ada pun pencoblosan yang diikuti di antaranya memilih gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, lalu wali kota dan wakil wali kota Bekasi. Sementara, pendiri Ayasan Jamrut Biru, Bekasi, Soehartono mengatakan sangat perlu para pasien ODGJ diperhatikan dan mendapatkan hak pilih. Kedepan, ia berharap pemerintah daerah juga memperhatikan kondisi warga yang mengalami gangguan mental. Terima kasih telah menonton!